Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Dimas di channel melihat dari atas. Kita sekarang sedang berada di Tuban ya teman-teman, ini berada di Kabupaten Tuban. Nah saya posisi sedang berada di Alun-Alun Tuban ya teman-teman. Nah untuk pemandangan Alun-Alun Tuban bisa teman-teman lihat, ini ya teman-teman, nah itu adalah kantor Bupati Tuban. Di sebelahnya ada kantor Bupati Tuban, itu ada Kejaksaan Negeri Tuban juga. Nah ini untuk pemandangan di sekitar Alun-Alun Tuban ya teman-teman. Nah ini ya, Alun-Alun Tuban. Nah ini kalau teman-teman lihat itu ada Masjid Agung Tuban ya teman-teman. Nah ini teman-teman, Masjid Agung Tuban. Nah ini ya teman-teman, ini sekarang sekitar jam 11 siang ya teman-teman, saya berada di Alun-Alun Tuban ini. Nah ini ya, kita posisi di Alun-Alun Tuban yang kondisinya sekarang seperti ini ya teman-teman, pemandangannya. Nah ini ya, Alun-Alun Tuban. Nah, ramai sekali ya teman-teman, di sini. Nah, banyak orang berjualan juga. Ini ya teman-teman. Nah, saya perlihatkan di sekitar pemandangan-pemandangan di sekitar Alun-Alun Tuban ini. Kita hari ini akan explore menggunakan kamera drone ya teman-teman nih. Di sini kita akan explore menggunakan kamera drone. Kita akan take off di sini ya teman-teman. Nah, bagaimana pemandangan Tuban itu jika dilihat dari atas. Bagaimana kondisi terkini dan suasana di Tuban ini. Nah, tetap di video saya ini ya teman-teman. Kita akan segera take off, stay tuned, melihat dari atas. Kita akan take off ya teman-teman. Kita akan take off di Alun-Alun Tuban. Alun-Alun Tuban terletak di Kutorjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat, itu adalah Masjid Agung Tuban. Jadi, Alun-Alun Tuban ini terletak di dekat Masjid Agung. Kemudian pemerintahan Kabupaten Tuban, kemudian dekat dengan Makam Sunan Bunang ya teman-teman. Kemudian juga dekat dengan Dermaga dan Pantai Bum. Wisata Pantai Bum ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah Pantai Bum. Nah, yang itu menjorok ke laut, itu ada Dermaganya. Dermaga atau kalau disini adalah Pelabuhan ya teman-teman. Yang menjorok ke laut tadi. Nah, seperti ini pusat kota Tuban ya teman-teman. Kalau dilihat dari udara. Jadi, memang dekat laut, dekat pemerintahan. Kemudian juga dekat dengan wisata religi. Yaitu Makam Sunan Bunang ya teman-teman. Ini ya teman-teman. Pemandangan dari kota Tuban. Jika dilihat dari alun-alun Tuban. Nah, di bawah itu adalah kejaksaan Kabupaten Tuban. Dan juga di sampingnya itu ada kantor Bupati Tuban ya teman-teman. Jadi, ada kantor kejaksaan Tuban. Kemudian di sampingnya itu ada kantor Bupati Tuban. Jadi, memang dekat dengan pemerintahan, wisata religi. Dan juga wisata laut. Nah, ini ya pemandangan alun-alun Tuban. Ini video saya ambil sekitar pukul setengah dua belas siang ya teman-teman. Jadi, rame sekali di sini. Ini ya. Masjid Agung Tuban. Indah ya teman-teman. Untuk pemandangan alun-alun dan juga Masjid Agung Tuban yang berada di dekat dengan laut itu sangat indah sekali pemandangannya. Ini ya teman-teman. Kalau teman-teman sedang berada di Tuban. Jangan lupa Sempatkan untuk berkunjung ke alun-alun Tuban ini ya teman-teman. Untuk sekedar beristirahat ataupun berwisata. Nah, itu Pantai Bum ya teman-teman. Itu adalah Pantai Bum dan juga Pelabuhan. Nah, ini ya. Memang sangat mepet sekali dengan laut ya teman-teman. Jadi, memang berada di jalur Pantura atau Pantai Utara. Ini pemandangan sisi timur ya teman-teman. Pemandangan sisi timur. Dari Dari Alun-alun Tuban. Nah, ini ya. Untuk penataan kota Di Kavotian Tuban ini Juga sangat Asik sekali ya teman-teman. Jadi, penataannya juga bagus sekali. Saya lihat. Karena Banyak sekali Ditunggu oleh Pohon yang membuat Suasana Di Pesisir Utara ini Atau Kavotian Tuban ini Terlihat lebih sejuk. Nah, ini ya teman-teman. Alun-alunnya sangat besar sekali teman-teman. Nah, ini adalah wisata murah di Kabupaten Tuban. Untuk masuknya sendiri juga gratis ya teman-teman. Cukup membayar parkir 5.000 rupiah saja untuk kendaraan roda 4 atau mobil ya teman-teman. Nah, ini pemandangan dari sisi timur. Eh, maaf sisi barat. Tapi yang sisi timur, ini sisi barat dari Kabupaten, dari Alun-alun Tuban. Itu adalah jalur pantura ya teman-teman. Ada bus, kemudian ada truck juga. Nah, itu adalah jalur pantura atau pantai utara. Kita coba melihat, mendekat ke sana ya teman-teman. Kita coba melihat ke sebelah utara dari Alun-alun Tuban ini. Ini ya teman-teman. Memang sangat dekat sekali dengan laut. Untuk Alun-alun Tuban ini ya. Nah, ini ya teman-teman. Pemandangannya. Cuaca sangat cerah sekali karena memang pukul setengah dua belas siang ya teman-teman. Jadi video saya, video ini saya ambil. Jam setengah dua belas siang. Jadi kondisinya memang panas. Nah, yang berada di belakang Masjid Agung itu adalah Wisata Religi atau Makam Sunan Bunang ya teman-teman. Nah, Inilah, ini Di dekat Alun-alun juga banyak sekali penjual makanan Kulineran. Jadi kalau teman-teman ingin Beli makanan, jajan itu Bisa di dekat Alun-alun ini juga ya teman-teman. Nah, ini Kita lihat Alun-alunnya besar sekali ya teman-teman. Itu adalah pemandangan sisi timur dari Alun-alun Kabupaten Tuban ya. Mungkin sekian ya teman-teman eksplor kita hari ini di Alun-alun Kabupaten. Dukung terus channel saya dengan cara Like, Comment, Share, dan Subscribe. Sampai jumpa Di video-video saya selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax